Jadi kami mohon untuk ayah dan bunda peserta Zoom meeting untuk mematikan mikrofon saat webinar berlangsung. Yang kedua adalah klik tanda raise hand jika ada pertanyaan dan tunggu hingga moderator menyebutkan nama. Peserta hanya dapat mengajukan satu pertanyaan dan mohon singkat dan jelas. Untuk yang keempat, untuk informasi selain pertanyaan, harap untuk chat, host, Zoom secara private. Nanti saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak-Ibu sekalian. Untuk yang kelima selanjutnya, harap untuk mematuhi adab dan norma-norma yang baik dalam webinar ini agar kenyamanan kita tetap terjaga. Selanjutnya adalah pembukaan dari Ketua Potas Persatuan Orangokan Orang Tua Anak Dengan Down Sindrom Pusat, yaitu Ibu Eliza, akan membuka, sekaligus membuka acara pada malam hari ini. Kepada Ibu Eliza, apakah sudah bergabung? Sudah, Mbak. Baru saja bergabung. Baik. Selamat datang Ibu Eliza Rogi. Ibu Eliza Rogi ini adalah Ketua Umum Potas Indonesia. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik. Terima kasih. Langsung join nih. Begitu. Langsung mulai. Baik. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, reman-teman, sahabat-sahabat Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati, Ibu Luhmira Puspita, selaku Narasumber Webinar. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah bersedia untuk membantu potas. Salam kenal. Yang kami hormati, teman-teman pengurus PIK Potas Bali dengan ketuanya Mbak Amel, teman-teman yang lainnya. Yang kami hormati dan juga kami sayangi para orang tua, sahabat potas yang berada di Bali maupun di wilayah lainnya. Puji syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa pada malam hari ini kita dipertemukan dalam webinar PIK Bali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan insya Allah berkecukupan, dalam keadaan aman, damai. Sebelumnya, saya mewakili potas pusat, mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman PIK Potas Bali yang sudah konsisten menyelenggarakan berbagai kegiatan yang tujuannya mengedukasi para orang tua supaya bisa mengetahui bagaimana membesarkan, menghasil dan juga merawat anak dengan daun sindrom. Teman-teman sekalian, kita sekarang berada pada masa transisi, yaitu masa pandemi menuju kepada pandemi. Alhamdulillah, yang perlu kami banggikan adalah bahwa selama ini teman-teman pengurus-pengurus Indonesia itu, baik yang dipersiapkan di daerah itu, selama ini selalu cepat tanggap menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi ketika masa pandemi, Alhamdulillah kita bersyukur bahwa PIK Potas tidak ikutkan kesu atau pasif, tetapi terus aktif mengelenggarakan berbagai kegiatan. Kemudian, bahkan diberang jauh lebih aktif dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pada masa sekarang endemi ini, di mana semua orang, semua masyarakat sudah banyak maka pengurus Potas juga yang di berbagai daerah pun sudah menyelenggarakan berbagai kegiatan offline. Jadi, sudah dibilang Potas tidak ada matinya. Alhamdulillah, ini bukan sebuah kesombongan, tapi sebenarnya adalah sebuah motivasi bahwa dalam mereka memberikan yang terbaik kepada para anggota Potas, maka kita melakukan berbagai hal. Dan kami di pusat selalu mendukung teman-teman di daerah yang melakukan berbagai kegiatan untuk memberdayakan para orang tua. Teman-teman sekalian, hari ini webinarnya itu temannya bagus ya. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita untuk mengajarkan mereka bagaimana mereka bisa merawat diri sendiri. ini saya jaman sekolah dulu ya, jangan ditanya ya, jaman-teman pasti lama banget karena saya itu generasi old, beda sama Mbak Amel atau Mbak Resti yang generasi sekarang. Saya ingat sekali dulu itu masa sekolah itu selalu diingatkan, kebersihan pangkal sehat, kebersihan pangkal kesehatan, dan itu selalu terngiang-ngiang. Dan memang saya pikir juga relevan ya sampai saat ini bahwa kebersihan itu merupakan bagian dari kesehatan, terlebih bagian anak dengan Down Syndrome. Yang memang memiliki riwayat sistem imun yang lebih rendah, dan mereka juga lebih rentan terhadap pelbagai penyakit. Maka pentingnya mereka dijadikan cara memusnahkan diri itu sangat penting. Itu merupakan bagian dari bagian dari memelihara kesehatan juga. Makanya saya senang sekali temanya ini, kadang-kadang hal ini yang selalu tapi ternyata, Pik Bali memikirkan, bagus banget ya Pik Bali. Oke, di akhir kata saya cuma ingin memberikan bahwa ketika kita menjadi orang tua dengan Down Syndrome, maka kita, proses belajar kita itu tidak pernah putus. Dalam setiap fase kita akan selalu belajar, belajar, belajar memahami anak-anak kita, kemudian juga belajar menemukan bagaimana stimulasi dapat menemukan anak-anak kita. Ada rasa capek? Ya, wajar. Ada rasa jenuh? Itu wajar. Karena kita manusia biasa yang kadang-kadang dilanda oleh rasa jenuh dan juga capek gitu. Nah, inilah pentingnya kita berkomunitas, masuk di potas ya. Agar kita ketika kita lelah atau ketika kita jenuh, maka kita ada super sistem yang menyemangat kita untuk segera bangkit dari lelah atau capek itu. Sehingga tidak berkepanjangan. Nah, jadi kami berharap bahwa teman-teman akan selalu aktif di potas, mengikuti berbagai kerja di potas ya. Mudah-mudahan itu memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan yakin bahwa lelahnya kita hari ini, jenuhnya kita hari ini, akan berbuah manis bagi anak-anak kita di kemudian hari ini. Kita yakini itu. Selamat mengaksudakan webinar. Dengan ini webinar dibuka. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi yang banyak bagi kita semuanya. Terima kasih PIK Bali. Terima kasih Ibu Mira Puskipa sebagai narasumber. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum Potas Indonesia. Selanjutnya adalah pembukaan sekaligus sambutan dari Ketua PIK Potas Bali, yaitu Ibu Amel Presila. Kepada Ibu Amel, kami persilahkan. Terima kasih, Mama Kinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swasyahtu. Selamat malam kepada seluruh sahabat kota Indonesia yang sudah bergabung pada webinar pada waktu ini. Tentunya kepada Ibu Elisa yang sudah memberikan semangat pembukaan untuk webinar kita. Semoga apa yang sudah diceritakan dan dibagikan oleh Ibu Elisa bisa semakin menyemangati kita para orang tua-orang tua hebat. Lalu saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman di PIK lain yang sudah juga membantu menyebarkan informasi mengenai webinar ini agar informasi dan dari webinar ini bisa menyeluruh didapat oleh teman-teman sahabat kota Indonesia. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Nurse Luhmira Puspita yang bersedia membagi ilmunya. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Nurse Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang telah mendukung PIK Kotas Bali untuk kegiatan-kegiatan ke depannya agar semakin dirasakan manfaatnya oleh semua anggota. Semoga webinar kita pada malam hari ini bisa menambah maupun memperbarui wawasan kita, bermanfaat dan diterapkan dalam membersamai tumbuh kembang dan sebagainya kita. Baik, selamat menikmati webinar kita pada malam hari ini. Saya kembalikan ke Mamak Kinsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mama Jordan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Kami bersyukur karena dengan kerjasama dengan program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Nurse Fakultas Kedokteran Universitas Udayana ini, Ibu Luh Mira atau biasa kita panggil Nurse Mira ini mau untuk berbagi, mau untuk sharing, berkenan untuk meluangkan waktunya untuk kita, orang tua anak dengan Down Syndrome, untuk membagikan bagaimana cara perawatan kebersihan diri untuk anak dengan Down Syndrome. Seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Eliza, bahwa perawatan kebersihan itu adalah perawatan dasar. Jadi itu adalah sesuatu hal yang memang harus diketahui. Dan bagaimana jika perawatan kebersihan ini diajarkan kepada anak-anak kita yang Down Syndrome, bagaimana kiat-kiatnya nanti akan kita kulit bersama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, maksud saya adalah Ibu Luh Mira, narasumber kita pada hari ini, Nes Luh Mira Puspita S. Kep M. Kep lahir di Tabanan 15 September 1988, seorang ibu dari dua anak yang saat ini memiliki kesibukan sebagai akademisi, dosen, keperawatan bidang keperawatan anak Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sejak tahun 2012, menyelesaikan pendidikan terakhir S2 di Universitas Gajah Mada. Fokus penelitiannya yaitu di keperawatan anak yang meliputi gizi, aktivitas fisik, sedentary behavior, dan juga perilaku anak. Beliau juga pernah melakukan pengabdian kepada masyarakat, yaitu menjadi pelatihan konselor peningkatan keterampilan konseling kesehatan reproduksi untuk anak berkebutuhan khusus pada guru SLB Negeri 1 Denpasar. Untuk selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Nes Mira kepada Nes Mira kami persilahkan. Terima kasih, Mama Kinsey. Suara saya terdengar ya? Terdengar ya. Terdengar. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu, para orang tua hebat. Saya sangat bersyukur sekali dapat kesempatan ini. Terima kasih, Ibu Elisa sudah mengundang kami untuk berdiskusi, saling berbagi informasi dengan para orang tua hebat ya. Mbak Amel, terima kasih kesempatannya. Di sini, topik kita malam hari ini adalah tentang perawatan kebersihan diri anak dengan don sindrom. Mungkin Bapak Ibu semuanya, ini topiknya umum ya. Jadi, sudah sering sekali mungkin mendengar informasi tentang bagaimana sih merawat kebersihan diri anak-anak istimewa ini. Jadi, bagaimana sih cara kita supaya anak kita nantinya bisa mandiri melakukan kebersihan diri sendiri. Ini sudah disampaikan lalu Ibu Elisa bahwa memang anak istimewa dengan salah satu dengan don sindrom ini perlu kita latih untuk mampu melakukan perawatan kebersihan dirinya. Untuk apa? Tentu saja salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya infeksi. kemudian juga untuk meningkatkan kenyamanan mereka tentu saja kalau misalnya sudah mampu melakukan kebersihan diri tentu juga akan merasa lebih baik. Oke, kita sharing saja mungkin sebelumnya sedikit tentang apa sih itu perawatan atau kebersihan diri. Jadi, kalau kita lihat definisinya itu panjang sekali. Tindakan yang dilakukan untuk memelihara kebersihan seseorang dengan tujuannya itu untuk menjaga kesehatan sehingga tercapai kesejahteraan fisik dan psikologis. intinya ini suatu tindakan, suatu rutinitas yang dilakukan untuk memelihara kesehatan. Jadi, tujuan kita melakukan perawatan kebersihan diri adalah untuk menjaga kesehatan. sehingga sehingga nantinya baik secara fisik maupun psikologis kita merasa sejahtera. Jadi, tidak hanya bersih, wangi, tapi juga merasa nyaman, kita juga merasa lebih percaya diri. Nah, anak-anak pun juga pasti seperti itu kalau memang sudah mampu untuk melakukan kebersihan diri. Jadi, apa saja jenis-jenis kebersihan diri? Sebenarnya banyak ya kalau kita runut masalah kebersihan diri dalam tubuh kita. Tapi ini ada beberapa pengelompokan. Yang pertama itu adalah oral hygiene maksudnya kebersihan yang berada di tonggak mulut dan sekitarnya termasuk buji, lidah, busi, dan semuanya. Kemudian kebersihan kulit yang meliputi mandi, ramas, yang berada di tubuh kita, di kulit. Kemudian kebersihan genetalia. Ini tidak boleh dilupakan. berkaitan dengan bagaimana cara melakukan perawatan alat genital anak-anak. Baik itu dia setelah buang air kecil atau setelah buang air besar ataupun setiap mandi. Kemudian kebersihan tangan dan tuku. Saat COVID kemarin mungkin sering sekali kita dengar ayo cuci tangan, cuci tangan. Memang kebersihan tangan itu merupakan salah satu kebersihan diri utama yang dampaknya sangat besar. Walaupun kita melakukan tindakan hanya sebentar 40-60 detik, tapi efeknya itu luar biasa. Ini beberapa hal yang memang harus kita ajarkan dan kita terapkan pada anak-anak. Kemudian apa sih yang akibatnya begitu? Kalau misalnya mungkin tidak melakukan perawatan kebersihan diri dengan optimal atau ya sudah lah kalau sesempatnya saja, tentu ada masalah-masalah kesehatan yang bisa terjadi. Yang pertama tentu berkaitan dengan masalah kebersihan dan infeksi gigi. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa anak-anak istimewa kita itu memiliki perbedaan dalam struktur anatomia, jadi struktur di wajahnya itu berbeda, termasuk di struktur mulut sehingga itu juga akan mempengaruhi dari kondisi gigi, kondisi mulut dan menjadi lebih rentan terhadap infeksi terutama di bagian mulut. Kemudian untuk masalah kesehatan kulit, kalau misalnya berkeringat, kemudian kita tidak mandi dengan bersih, ini akan menimbulkan penyakit-penyakit kulit seperti SCABS atau EXIM seperti itu, jadi akan mengganggu penyamanan dan tentu akan berefek juga terhadap kesehatan anak kita nanti. Kemudian penyakit infeksi, kita mengetahui bahwa banyak sekali tentu saja penyakit infeksi disebabkan oleh mikroorganisme yang kita sebutnya entah ikobateri, virus, parasit, cacing yang bisa menyebabkan penyakit infeksi. Salah satu cara untuk mencegahnya adalah dengan melakukan kebersihan diri. Yang paling mudah tadi, kita mencuci tangan, kebersihan diri kita akan membantu untuk mencegah penyakit infeksi. Kemudian infeksi di organ reproduksi, utama untuk anak-anak yang mulai sudah beranjak remaja, sudah memasuki masa pubertas, ini harus lebih menjadi perhatian atau konsen dari orang tua. Pada saat masih balita pun, itu sudah diajarkan, sehingga nanti pada sepatu dikasih harapannya adalah sudah mampu untuk melakukan perawatan organ genitalnya secara mandiri. Tantangannya apa saja? Masih Bapak dan Ibu orang tua yang hadir pada malam hari ini, sudah paham terbayang apa saja menjadi tantangan sulitnya untuk mengajarkan hal tersebut. Pertama tentu saja untuk rutinitas. Untuk anak-anak, jadi kita bicara pada anak-anak. Suatu rutinitas itu adalah hal yang wajib kalau kita mau mengenalkan sesuatu. Artinya kalau kita mau mengenalkan suatu kegiatan, itu harus kita lakukan secara terus-menerus. Jadi bukan seperti orang dewasa kita ajarkan sekali langsung paham, tidak. Tapi harus kita lakukan secara terus-menerus. Apalagi dengan anak-anak yang istimewa. Itu harus diajarkan terus-menerus. Perubahan rutinitas, penambahan rutinitas, itu menjadi suatu kondisi yang membuat mereka tidak nyaman dan akan sangat menjadi tantangan bagi orang tua untuk bisa memberikan atau mengajarkan suatu hal yang baru. Oleh sebab itu, memang diperlukan dukungan peran orang tua dan upaya yang sangat besar dari orang tua untuk mengenalkan atau mengajarkan suatu rutinitas baru. Kemudian, yang berikutnya yang menjadi tantangan adalah keterbatasan kemampuan fisik anak. anak-anak dengan dan sindrom itu mereka memiliki tonus otot yang lebih lemah dibandingkan anak pada umumnya. Jadi, kemampuan fisik baik itu motorik kasar atau motorik halus itu akan lebih sulit untuk dilatih. Jadi, masalah menggenggam, kemudian masalah kalau menggerakkan tangan itu akan menjadi lebih susah. bukan tidak mungkin itu hanya menjadi tantangannya lebih bagi orang tua. Kemudian, berikutnya adalah tingkah laku dan emosi anak. Anak-anak itu bukan orang dewasa yang mini, bukan orang dewasa yang kecil. Jadi, yang sudah paham, oh ini saya sedang marah, oh ini saya sedang sedih. Tidak seperti itu. Jadi, anak-anak itu perlu diajarkan untuk memahami emosi mereka itu seperti apa. Dan itu bukan suatu hal yang mudah. Jadi, orang tua memang wajib mengenali tingkah laku, kemudian emosi anak, dan menjelaskan. Kalau memang ini yang dirasakan, oh berarti adik saat ini sedang merasa merasa sedih. Tingkah laku dan emosi anak yang masih belum mereka pahami dan yang masih berubah-berubah, itu juga menjadi suatu tantangan bagi orang tua. Yang kurang, ya tidak? Dan terbatasan kemampuan untuk mengingat pada anak istimewa. jadi kemampuan mereka untuk mengingat itu berbeda dengan anak pada umumnya. Sehingga orang tua perlu menentukan strategi bagaimana sih caranya supaya upenitas yang kita ajarkan atau kegiatan yang kita ajarkan itu mampu untuk dilakukan oleh anak. Jadi memang ada beberapa hal yang menjadi tantangan khusus bagi orang tua hebat disini. bagaimana solusinya? Apa sih yang bisa kita lakukan? Disini saya merangkum dari beberapa literatur, dari hasil penelitian juga. Disini menyampaikan ada lima hal yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama itu adalah self-awareness, kemudian meningkatkan pengetahuan, menjelaskan pentingnya aktivitas, kemudian mengajari setiap langkahnya dengan detail dan singkat, dan yang terakhir adalah ulangi dan lakukan secara penting. Kita akan lihat satu persatu. Kemudian self-awareness, kenapa sih penting? Jadi self-awareness itu kita sebagai orang tua harus memiliki kesadaran terhadap diri sendiri, memahami kebutuhan diri sendiri. Misalnya, apakah saat ini saya sedang butuh informasi, apakah saat ini saya butuh dukungan sosial, apakah saat ini saya perlu healing, atau saat ini saya sedang merasa stres sehingga tidak membuat merawat, atau saya saat ini sedang membutuhkan dukungan. Jadi, Bapak Ibu harus mengenali dulu kebutuhan diri sendiri itu seperti apa. Karena, kalau kita tidak melakukan proses ini, apa yang akan kita ajarkan ke anak itu menjadi tidak maksimal. dan ingat bahwa karakteristik anak dan orang tua itu berbeda. Anak itu memiliki karakteristik yang unik dan orang tua pun beda seperti itu. Jadi, untuk masalah kemampuan, kemudian peralatan anak itu sifatnya dia personal. Jadi, tidak bisa kita misalnya menggunakan metode A semua anak pasti bisa. jadi orang tua harus paham dulu kira-kira saya ini karakteristiknya mana dan bagaimana strategi yang sesuai. Dan sebab itu mengikuti perkumpulan seperti ini, persatuan seperti ini, kemudian ada dukungan sosial seperti ini itu akan membantu Bapak Ibu untuk mencari untuk menentukan strategi yang sesuai sebelum mengajarkan sesuatu kepada Bapak Ibu. Kemudian meningkatkan pengetahuan orang tua. Ini banyak sekali hasil penelitian yang mengatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan orang tua dengan kemampuan anak. Dan ini banyak yang dilakukan pada orang tua yang memiliki anak dengan dan sindrom. Artinya apa? Bahwa kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak dengan dan sindrom itu memiliki korelasi atau memiliki hubungan dengan pengetahuan orang tuanya. Karena orang tua yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik itu akan mampu mengajarkan anaknya tentang skill tertentu. Sehingga saya sangat bangga sekali jadi orang tua yang sudah lelah mungkin dari tadi pagi melakukan aktivitas di luar rumah ataupun mengerjakan aktivitas di rumah masih menyempatkan waktu malam-malam untuk kita mengikuti webinar jadi kita mencari informasi terkait dengan perawatan anak itu adalah salah satu hal positif yang sudah bapak ibu lakukan. Jadi silahkan bisa seminar latihan dan campok bergunaan sosial untuk meningkatkan pemahaman kita karena kalau orang tua tidak paham bagaimana nanti kita akan mengajarkan anak. Kemudian menjelaskan pentingnya aktivitas. Saya selalu mengatakan ini dari hasil penelitian bahwa rendahnya kemampuan atau skill yang dilakukan oleh anak itu disebabkan karena mereka tidak paham tentang pentingnya skill tersebut. Ini salah satunya saya ambil kalimatnya ini dilakukan memang di Turki jadi anak-anak tersebut tidak mampu untuk melakukan oral hygiene ternyata dari hasil penelitian tersebut mengatakan memang bahwa anaknya tidak paham mengapa mereka harus lusok diri kenapa mereka harus ke dokter diri jadi apa yang harus orang tua lakukan jelaskan kenapa kamu harus mandi kenapa harus melakukan dosok diri tapi cara menjelaskannya mungkin berbeda jadi tidak sama seperti anak-anak yang lain jadi silahkan dengan media yang menarik misalnya menggunakan buku bergambar menggunakan apa namanya busybook begitu ya banyak ada penelitian ini dilakukan di Indonesia kalau tidak salah saya lupa tempatnya di mana jadi ada busybook yang judulnya air sikat gigi begitu ya jadi orang tua diminta untuk menjelaskan tentang perilaku menggosok gigi dengan menggunakan media tersebut dilakukan selama tujuh hari berturut-turut dan ternyata hasilnya itu anak yang dijelaskan selama satu minggu tentang perawatan gigi tentang cara menggosok gigi mereka mampu untuk melakukan menggosok gigi secara mandiri dibandingkan sebelum diberikan informasi tersebut jadi memang dijelaskan bagian atas pentingnya kalau misalnya adik nanti tidak ini yang bisa terjadi oh giginya menjadi berlubang kugusinya bisa bengkak ini karena infeksi dilihatkan gambar-gambar yang seperti itu sehingga secara visual mereka memahami kalau kita hanya bilang nanti kalau gak usah gigi giginya lubang kalau sakit mereka tidak paham yang dimaksud terlubang itu seperti apa yang dimaksud sakit itu seperti apa kalau kita menjelaskan kita memperlihatkan secara visual itu akan meningkatkan pemahaman kemudian nah ini yang penting yang harus kita perhatikan mengajarkan setiap langkah dengan detail jadi jangan kita melakukan suatu rutinitas itu langsung sekalian jadi memang setiap langkah langkah demi langkah dengan detail kenapa? karena memang kemampuan konsentrasi anak yang terbatas kemampuan meningkat anak yang masih terbatas sehingga kita perlu mengajarkan suatu tindakan itu secara bertahap yang terpenting adalah orang tua atau pengasuh yang berada di rumah itu sebagai role model bagi anak kalau saya bilang anak itu adalah musim fotokopi kualitas terbaik jadi anak itu akan meniru apa yang dilakukan oleh orang di sekitarnya dalam hal ini orang tua jadi orang tua benar-benar sebagai role model kita ajarkan kalau misalnya contohnya mau mandi jangan hanya dibilang aja ayo mandi ini pakai sabunnya atau dimandikan dibantu begini cara bosoknya enggak bagaimana caranya ayo kita ikut mandi bersama mereka tapi orang tua yang satu jenis kelamin misalnya ayah sama anak laki-lakinya bunda sama anak perempuannya jadi aja mandi bersama-sama mandinya pun jangan langsung sekalian dari mau membasahi tubuh kemudian langsung sabunan setiap badan jadi detail pelan-pelan mungkin kesempatan pertama ini caranya kita basahi dulu tubuh ini caranya mengambil sabun menggosok badan pun juga biarkan dulu dia belajar menggosok badan kemudian bagian mana di bagian perut lagi di bagian tangan lagi kalau misalnya dia sudah tidak mau atau memang sudah pasang rasinya sudah tidak bagus sudah kita mandikan dulu di kesempatan berikutnya ayo kemarin sudah belajar di dada sudut dia mengulangi di dada kemudian baru kita minta lagi untuk yang di perut jadi begitu seterusnya jadi tidak bisa kita mengajarkan hanya satu dua kali pertemuan atau minta satu minggu langsung bisa itu tidak bisa seperti itu jadi tidak ada instan jadi memang harus klatkan dan kita ajarkan per detailnya ya begitu juga untuk pindahannya ini ya lagi satu yang sangat penting setiap pindahan tersebut harus kita ulangi dan lakukan secara rutin saya bicara hasil penelitian lagi kalau hasil penelitian itu saya bilang ini sudah dilakukan sudah di uji dan memang hasilnya efektif jadi intervensi atau pindakan yang dilakukan dalam rutinitas sehari-hari akan lebih efektif dibandingkan yang hanya dilakukan dalam durasi tertentu artinya saya semilu cuma tiga kali selesai tapi kalau dia dimasukkan dalam rutinitas sehari-hari itu menjadi lebih efektif ya misalnya kalau mau mengajarkan anak untuk menggosok gigi setiap dia akan menggosok gigi itu dimasukkan diingatkan dirutinkan di jam berapa jadi dilakukan secara terus menerus itu ternyata hasilnya lebih efektif jadi orang tua baik itu pengasuh dan seluruh keluarga yang tinggal satu rumah dengan anak itu harus memberikan dukungan informatif dan instrumental maksudnya gini memberikan dukungan informatif ya ya memberikan informasi berarti kayak tadi menjelaskan kepada anak kemudian memberikan instrumental memberikan contoh yang nyata jadi tidak hanya dibicarakan saja tapi memberikan contoh yang nyata dan memberikan fasilitas yang diperlukan misalnya kalau mau menggosok gigi berikan pasta gigi yang sesuai atau kalau misalnya mau mengajak mandi disediakan dulu di kemarin mandi sabun dan perlengkapannya yang lain jadi seperti itu kita mencontohkan dan kita lakukan secara rutin kemudian kita bahas untuk perawatan perawatan kebersihan jadi ingat tadi ada lima hal yang harus orang tua perhatikan sebelum memberikan atau sebelum mengajarkan sesuatu Pak Mirah mohon maaf mungkin bisa di volumenya suaranya lebih dikencangkan oke baik halo sekarang sudah terdengar oke baik kemudian yang pertama orang hijin kalau misalnya Bapak Ibu sempat membaca gitu ya di Google atau misalnya searching di internet masalah satu masalah kesehatan yang cukup sering terjadi pada anak-anak dengan dalam sumber itu adalah masalah di kesehatan giginya jadi sangat penting sekali Bapak Ibu untuk memperhatikan kebersihan dari gigi dan tonggak mulut ini sudah umum ya bahwa menyikat gigi minimal dua kali sehari kemudian silakan menggunakan sikat gigi yang lembut jadi untuk pemilihan sikat gigi dan pasta gigi silakan konsultasikan ke dokter gigi kenapa karena setiap anak itu kondisinya berbeda jadi tidak bisa kita gunakan alat atau misalnya sikat gigi yang berada di luar seperti itu karena kondisi rongga mulut dan struktur gigi pada anak-anak itu berbeda jadi harapannya mungkin Bapak Ibu punya dokter gigi langganan yang paham dan tahu kondisi anak sehingga bisa menggunakan sikat gigi jenis yang ini jadi disesuaikan dengan struktur gigi anak karena anak dengan bansutron itu mereka secara anatomi secara bentuk itu juga berbeda kemudian pasta gigi selain untuk masalah kebersihan mulutnya penggunaan pasta gigi yang sesuai itu juga dapat memicu anak untuk mau melakukan oral hygiene atau mau melakukan gosok gigi misalnya kalau anaknya tidak suka yang rasa pedas kemudian kita berikan pasta gigi yang agak pedas itu akan membuat dia tidak mau atau menolak jadi Bapak Ibu silakan mengenali anaknya ini suka yang pasta gigi tekstur yang mana yang seperti apa dan juga mungkin perhatikan nanti pendungan-pendungan pasta giginya yang memang sesuai dengan isi anak kemudian sikat gigi pada setiap bagian mulut ini ya mengajarkan itu sangat susah walaupun kalau kita lihat ya ayo gosok bagian depan kemudian bagian belakang atas bawah tapi tidak semudah itu mengajarkannya kenapa yang pertama masalah tadi ya tonus otot menggenggam batang sikat gigi itu itu juga menjadi suatu tantangan kemudian motoriknya harus menggosok itu juga suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan jadi bagaimana kesempatan pertama misalnya mau mengajarkan pertama kali untuk cara menggosok gigi kita dulu memperanggakan cara menggosok gigi kemudian biarkan anak memegang merasakan ini bagaimana sih memegang batang sikat gigi itu lihat bagaimana seberapa kemampuan anaknya jadi jangan dipaksa kalau misalnya masih kolam bersih kita tawarkan kita bantu untuk membersihkan jadi jangan langsung anaknya sudah bosok gigi tapi kalau misalnya belum bersih kita silahkan bantu dulu sampai benar-benar anaknya mandiri mengajarkan berkumur ini kalau misalnya kita berkumur seperti ini tapi tidak semudah itu pada anak-anaknya istimewa berkumur untuk belajar bagaimana berkumur sampai bersih itu benar-benar harus kita contohkan dulu begini dan digunakan bukan air yang langsung dari kran bisa gunakan air minum untuk mengantisipasi entah itu tertelan atau misalnya sengaja terminum sama anak satu lagi jangan lupa silahkan bapak-ibu periksa ke dapur gigi secara rutin untuk mencegah terjadinya permasalahan pada bagian bagi gigi dan mulut karena oral hygiene atau kebersihan mulut ini akan berdampak terhadap kualitas hidup dari anak kalau misalnya kebersihan mulutnya tidak dijaga sudah diunyi itu akan menyebabkan berbagai penyakit salah satunya ada infeksi di gusi kemudian gigi yang berlubang gigi yang berlubang efeknya apa anaknya jadi susah makan itu dampaknya menjadi penurunan terhadap kualitas hidup anak sepele kelihatannya tapi dampaknya cukup besar kalau misalnya kita tidak terlalu memperhatikan silahkan boleh secara rutin diperiksakan untuk melihat kondisi kesehatan gigi dari anak bapak ibu sekalian kemudian mandi suatu hal yang umum mandi sudah buyur pakai sabun keringkan tapi untuk mengajarkan rutinitas itu kembali lagi perlu proses yang harus dilakukan ini umum saja mandi minimal dua kali sehari tapi yang perlu diperhatikan apa gunakan sabun yang mudah yang mudah digunakan maksudnya kalau menggunakan sabun batang itu agak susah digungam oleh anak-anak mungkin bisa kita gunakan sabun cair menggunakan puff jadi lebih busanya ajarkan dia untuk menggosok dan sesuaikan juga dengan kondisi kulit karena ada beberapa anak yang kulitnya sensitif jadi tidak bisa menggunakan sabun yang dijual bebas jadi harus ada sabun yang dibeli di apotik nanti silakan bapak ibu melihat kondisi kulit anak-anak dan gosok bagian tubuh secara perlahan seperti tadi kalau kita mengajarkan itu jangan langsung seluruh tubuh jadi memang perlahan oh ini sudah bisa belum yang di bagian dada dia sudah bisa sudah paham sudah benar bosokannya yang di bagian dada kemudian kita beralih kemana tangan misalnya ajarkan bagaimana cara menggosok di bagian tangan dan begitu seterusnya jadi memang harus rutin kita lakukan dan secara terus menerus seperti itu kemudian gilas gilas sampai bersih bukan hanya sekedar sabunnya hilang busanya hilang tapi benar-benar bagaimana menggosok sampai semua sisa-sisa sabun itu bersih dari tubuh kemudian mengeringkan tubuh dengan handuk sama juga diajarkan bagaimana men-tetet tubuh bisa gunakan lotion setelah mandi untuk menjaga kelembapan kulit karena pada saat mandi minyak-minyak alami yang ada pada tubuh ikut hilang juga jadi untuk membantu menggantikan bisa gunakan lotion kembali lagi lotionnya disesuaikan dengan kebutuhan karena setiap individu itu berbeda kondisi kulitnya kondisi tubuhnya jadi disesuaikan kira-kira mana yang cocok dan mana yang mungkin tidak cocok untuk mandi kemudian untuk keramas setandar aja keramas minimal dua kali seminggu atau tiga kali seminggu sesuai dengan kondisi kalau memang anak yang berkeringat atau misalnya sedang basah rambutnya silahkan mulai dikeramas misal keramas kemudian gunakan sampo yang sesuai dengan kesukaan anak sama kayak tadi kalau bisa hindari sampo yang bisa menyebabkan iritasi ke mata ke perih dan hati-hati pada saat membilas rambut jangan sampai nanti masuk ke telinga karena anak dengan dan simbrop itu memiliki struktur saluran telinga yang lebih pendek sehingga akan lebih rentang untuk menjadi infeksi telinga jangan sampai nanti airnya masuk justru jadinya mengiritasi niat kita mungkin membantu untuk perawatan kebersihan dirinya tapi jadinya malah infeksi jadi hati-hati pada saat membilas dijelaskan pada anak ini nanti mama guyur air ya mama sirap air jadi minta dia memang diam atau kalau misalnya dia mau menengadah ke atas jadi supaya telinganya tidak terkena itu yang harus diperhatikan oleh orang tua Ners Mila mohon maaf dari beberapa ini dari beberapa partisipan mohon untuk dikeraskan volumenya seperti itu oke oke terima kasih ya oke kita lanjut ya kalau segini kedengeran ya kita lanjut ya untuk keramas mungkin ya umum aja jadi keramas seperti biasa menggosok kepala jadi kulit kepala bukan hanya rambut saja ya kulit kepala juga itu dibersih kemudian dibilas sampai bersih nah dikeringkan nah mengeringkannya jangan di ucek-ucek ya jadi di apa namanya diperas begitu aja dipegang jadi jangan nanti sampai apa namanya menggosok terlalu keras ya takutnya nanti justru akan menimbulkan kerontokan gimana sih sedengar rapi nah ini mungkin disarankan bagi Bapak Ibu untuk memilih gaya rambut pendek ya untuk anak-anak sehingga memudahkan perawatan ya itu juga nanti akan memudahkan anak untuk bisa belajar melakukan keramas sendiri kemudian ini ya kebersihan genitalia ya kalau kita bicara untuk laki-laki dan untuk perempuan ini diajarkan memang dari anak kecil ya jadi memang dari barita kalau dia sudah bisa buang air sendiri atau harapannya nanti setelah dia akan memasuki pubertas ya saya tapi tidak saya cantumkan disini ya ada satu penelitian yang melampirkan menuliskan data kemampuan perawatan diri pada anak salah satunya adalah kebersihan genitalia ternyata pada penelitian tersebut menuliskan bahwa ini respondennya anaknya sudah usia di atas 13 tahun karena yang memang bisa dimilai kemandiriannya itu di atas 13 tahun jadi kalau di bawah itu itu memang wajar untuk masih menggunakan bantuan total dari orang tua jadi respondennya itu di atas 13 tahun jadi 13 sampai 17 tahun di kelompokan kemudian nanti yang dewasa nah hasilnya apa ternyata di usia 13 sampai 17 tahun itu anak-anak dengan gendron itu masih belum mampu untuk melakukan perawatan organ genitalnya secara mandiri kalau mandi bisa jadi sebagian besar mereka bisa mandi sendiri tanpa bantuan orang lain kalau gosok gigi nah gosok gigi dia 50-50 51% bisa sendiri tapi 49% masih perlu bantuan lagi ini yang untuk pembersihan genitalnya ternyata sebagian besar itu masih perlu bantuan dari orang tua jadi bagaimana cara membersihkan untuk orang tua baik laki-laki atau perempuan cukup membersihkan organ genital itu hanya dengan menggunakan air saja tidak perlu menggunakan sabun ataupun gel-gel pembersih karena apa kalau menggunakan sabun itu juga akan membunuh flora normal atau bakteri-bakteri baik yang seharusnya menjaga keasaman menjaga pH yang ada di organ genital anak cukup dengan menggunakan air bersih saja untuk perempuan silahkan bersihkan dari arah depan ke belakang kalau laki-laki silahkan ditarik di ujung penis dan dibersihkan secara meningkat untuk anak-anak yang belum dilakukan sirkumsisi belum disunat itu kan masih tertutup ujung penisnya itu silahkan ditarik dibersihkan dengan gerakan melingkar sehingga tidak ada kotoran undapan-undapan lemak yang berada di ujung penis karena itu merupakan salah satu sumber infeksi kemudian lakukanlah setiap selesai buang air kecil setiap selesai buang air besar dan saat mandi jadi jangan biarkan anak itu selesai buang air kecil langsung keluar dari kamar mandi tanpa melakukan kebersihan organ genitalianya jadi setelah selesai buang air akan dibantu kalau memang anak itu masih butuh bantuan untuk membersihkan organ genitalnya khusus untuk anak perempuan yang sudah libertas yang sudah menstruasi silahkan bantu anak untuk mengganti pembalutnya setiap 4 jam dan sebelum mengganti itu vagina harus dibersihkan dulu dengan air dikeringkan baru menggunakan pembalut baru jadi jangan dibuka langsung ditempel menggunakan pembalut yang baru karena di bagian dalam itu masih ada bekas-bekas darah yang seharusnya dibersihkan dulu baru nanti kita ganti itu untuk menjegah terjadinya infeksi nanti karena pada saat menstruasi itu kondisi organ genitalnya sangat lembab sehingga akan memudahkan bateri untuk berkembang jadi tentan sekali mengalami infeksi kemudian bantu anak sesuai dengan kebutuhan karena tindakan kebersihan khusus di bagian genitalia ini bukan suatu hal yang mudah memang butuh suatu ketelatenan dan orang tua perlu mengobservasi jadi dilihat anaknya apakah benar dan seberapa besar atau seberapa banyak bantuan yang diperlukan apakah bisa anaknya mengguyurkan air apakah sudah benar cara anaknya membersihkan kalau misalnya perempuan dari arah depan kebelakang kalau misalnya belum harap nanti diajarkan untuk merawat kebersihan genitalia resepul kemudian satu lagi gunakan pakaian dalam yang menyerap keringatnya salah satunya dengan berbahan dasar taktun jangan menggunakan bahannya buat gerah karena itu juga akan meningkatkan risiko terdiri infeksi di organ genitalia ini kebersihan yang terakhir tapi bukan yang tidak penting jadi suatu hal yang sangat penting adalah masalah kebersihan tangan cuci tangan dengan 6 langkah menggunakan sabun dan air mengalir saya rasa orang tua bapak ibu sudah sering sekali mendengar ayo cuci tangan ini caranya 6 langkah menggunakan sabun boleh menggunakan hand sanitizer cara untuk mengajarkan anak kembali lagi seperti tadi langkah-langkahnya jadi bukan hasil anak tangannya basah kemudian kena sabun bila selesai tapi bagaimana benar-benar diajarkan untuk menggosok kebila pelapak tangan kemudian selah-selah jari sampai di ujung-ujung kuku kemudian dibilah sampai bersih dan itu harus dilakukan sebelum dan setelah buah air sebelum dan setelah makan kemudian setelah menggunakan toilet kemudian setelah bermain dan saat tangan potong yang perlu menjadi catatan adalah harus konsisten artinya gini sekarang nih ayo sebelum makan ayo cuci tangan dulu setelah makan ingat cuci tangan dulu nanti makan berikutnya aduh pakai sendok nggak usah dia cuci tangan jangan yang seperti itu itu akan membuat anak menjadi tidak fokus atau tidak paham bahwa itu adalah suatu rutinitas yang harus dilakukan jadi tetap mau menggunakan media apapun mau makan dimanapun kalau misalnya sudah kita ajarkan untuk menjaga kebersihan tangan cuci tangan sebelum makan itu harus terus dilakukan jadi rutinitas itu ya kalau memang sudah suatu kegiatan itu dilakukan secara rutin itu akan lebih melekat pada ingatan anak dan akan lebih mudah mereka melakukannya kemudian untuk kuku silahkan dipotong minimal satu kali seminggu hindari anak-anak untuk memiliki kuku yang panjang silahkan dicek Bapak Ibu supaya nanti tidak mengiritasi kulit tidak sengaja misalnya tergaruk begitu itu juga bisa menunjukkan infeksi jadi harus diperhatikan juga masalah kebersihan kukunya ini yang mungkin saya recall kembali ayo Bapak Ibu silahkan lakukan ini berlaku untuk tindakan apapun terutama untuk masalah mengajarkan kebersihan diri pada anak-anak silahkan yang pertama self-awareness kalau memang Bapak Ibu merasa saya sedang benah saya sedang butuh liburan saya butuh istirahat akui itu jadi jangan dipendam kalau memang butuh akui dan mintalah bantuan jangan sampai nanti Bapak Ibu memaksakan akhirnya tidak maksimal jadinya melakukan atau mengajarkan cara kebersihan diri pada anak kemudian silahkan meningkatkan pengetahuan kemudian jelaskan secara perlahan pada anak jelaskan secara perlahan kepada anak ajarkan detail jangan lupa Bapak Ibu sebagai role model bagi anak kita yang melakukan kita yang mengajarkan nanti anak akan mencoba untuk mencontoh semua tindakan kita dan yang terakhir silahkan ulangi dan dilakukan secara rutin itu dilakukan terus menerus ya alhasil nanti akan anak itu mampu untuk melakukan tindakan perawatan kebersihan diri tapi perlu diingat tentu saja kondisi setiap anak itu berbeda jadi jangan pernah membandingkan anak oh anak si A sudah bisa melakukan kok anak saya belum tidak bisa kita melakukan seperti itu tidak boleh kita melakukan perbandingan seperti itu anak itu unik yang penting kita sebagai orang tua sudah melakukan secara rutin sudah melakukan dengan yang terbaik ya dan jangan lelah untuk terus-menerus melakukan ya istirahat sejenak boleh tapi tidak menyerah untuk bisa mengajarkan karena memang itu butuh suatu proses dan butuh input atau usaha yang lebih untuk nanti akhirnya pada saat anak menjadi bagi dewasa itu dia mampu untuk melakukan paling tidak aktivitas sehari-hari salah satunya menjaga kebersihan diri secara mandiri mungkin itu yang bisa saya sampaikan benarnya materinya sangat umum saya harap di sini Bapak Ibu mungkin bisa nanti melatih anak-anaknya dan tetap dilakukan secara rutin ya jadi konsisten untuk dilakukan ya mungkin terima kasih Mama Kinsi itu yang bisa saya sampaikan secara singkat tentang bagaimana perawatan kebersihan diri pada anak saya kembalikan ke Mama Kinsi mungkin setelah ini kita akan melakukan sesuai diskusi ya terima kasih Mama Kinsi baik terima kasih banyak sekali catatan dari Nes Mira untuk sesi kali ini jadi memang materi tentang menjaga kebersihan ini sangat penting dan memang harus diajarkan diajarkan sedini mungkin diulang-ulang kemudian bahkan tadi juga disampaikan ketika orang tua itu harus ricat diri dulu jadi kalau misalnya kita merasa lelah kita merasa tidak berdaya kita perlu bantuan jangan sampai kita itu merasa tidak butuh dibantu kalau misalnya butuh bantuan silahkan mencari bantuan atau juga bergabung pada komunitas-komunitas untuk sama-sama berdaya seperti itu ya tadi Nes Mira oke sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab ini kita akan melakukan sesi foto pertama jadi untuk ayah bunda yang bergabung pada malam hari ini silahkan untuk mengaktifkan videonya dan juga memberikan senyum yang terbaik kepada Mama Jordan kami persilahkan mungkin bisa di stop sharing dulu ya biar kelihatan semua ya biar kelihatan semua ya oke sudah bunda-bunda boleh dibuka bersama dulu ini ada tiga halaman ya halaman pertama satu dua tiga oke terima kasih baik terima kasih ayah dan bunda banyak juga anak-anak yang ikut mendengarkan ya Masya Allah semangatnya tidak pudar walaupun sudah malam baik untuk sekarang ini kita akan masuk di sesi diskusi dan tanya-jawab untuk ayah dan bunda yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand kemudian saya akan menyebutkan namanya seperti itu mungkin sambil menunggu sambil menunggu ayah dan bunda ini melakukan raise hand dan bertanya saya oh sudah ada baik-baik mungkin kesempatan pertama akan saya belikan dulu kepada Ibu Indah TW Cirebon kepada bunda Indah kami persilahkan selamat malam kedengar suara saya kedengar iya ADS saya 10 tahun dari Cirebon selama ini kalau buang air kecil atau air besar itu di poti training gitu ya nah sekarang kan sudah umur 10 tahun ternyata mungkin keenakan dia di poti training kalau dibawa ke kamar mandi ke toilet itu dia nggak keluar BAB atau BAK walaupun itu udah dicoba di kloset duduk ngaput di kloset jombok jadi kalau dibawa ke kamar mandi dia nggak keluar nanti kalau udah selesai baru dia cari lagi poti trainingnya terus duduk terus keluar pipisnya atau BABnya jadi gimana ya untuk siasati hal seperti ini karena dia kalau tambah besar terus kalau kita pergi pergi kemana-mana kan saja terus berubah waktu poti trainingnya kalau keluar kota kalau nginep dan lain-lain mohon masukannya terima kasih baik terima kasih Bunda Indah mungkin bisa langsung dijawab oleh Nurse Mira terima kasih Mbak Mekin Si terima kasih Ibu Indah ya pertanyaannya jadi sebenarnya kondisi ini bukan hanya dialami oleh anak istimewa ya Bu jadi kesulitan untuk berpindah dari potinya ke toiletnya ini memang suatu menjadi apa ya bukan dilema ya kalau memang saran ya jadi saran di kalau misalnya memang di awal sebelum mengajarkan toilet training itu memang sebaiknya langsung saja diajarkan ke toilet ya atau kalau menggunakan potinya ditaruh di toilet seperti itu ya karena pada anak pada umumnya pun juga seperti itu gitu jadi dia sudah terlanjur nyaman susah nah seperti tadi aku tinitas itu sudah dirasakan jadi agak susah jadi apa yang harus kita lakukan jadi Ibu Indah bisa mengulang ya jadi rutinitas tersebut ya jelaskan kenapa mengapa sih ya adik ini harus di toilet ya buang air kecil ataupun buang air besarnya ya bisa kayak tadi yang menggunakan buku bergambar begitu atau bisa dibilaskan nanti kalau misalnya jalan-jalan nih kalau misalnya nanti mau keluar gak ada potinya ya yang ada adalah ini misalnya kloset duduk atau kloset yang jongkok begitu tunjukkan cara menggunakannya nah kemudian mungkin Ibu Indah yang tahu bagaimana sih nyamannya anak ya apakah harus kering ya seperti potinya harus kering ya ataukah memang dia mau warnanya misalnya ya kalau misalnya potinya berwarna merah nanti kan ada ya dudukan jadi gak usah ganti kloset maksudnya tapi ada dudukannya itu yang warna merah jadi dibuat memang suasananya yang membuat anak tersebut nyaman untuk masuk ke dalam toilet jadi memang pelan-pelan Ibu Indah untuk melatih kembali ya rutinitas jadi merubah dari si poti ini dibawa ke toiletnya ya mungkin langkah awal yang bisa dilakukan potinya dipindahin ke toilet dulu Ibu jadi supaya nanti tidak misalnya di luar toilet untuk melakukan BAB dan BAK kalau sudah nyaman dengan toiletnya ya langsung kita ajarkan untuk di klosetnya langsung ya tapi jangan lupa contohkan ya Ibu cara menggunakan toiletnya seperti apa begitu mudah-mudahan bisa membantu ya saya yakin Ibu Indah pasti semangatnya besar sekali ya untuk membantu anak supaya nanti bisa paling tidak melakukan BAB dan BAK secara mandiri di toiletnya ya mudah-mudahan bisa membantu Ibu Indah baik terima kasih sudah sepertinya Bunda Indah sudah jelas ya Bunda baik untuk selanjutnya mungkin saya beri kesempatan kepada Umi Emir yang sudah raise hand kepada Umi Emir kami persilahkan ya makasih Mama Kisi izin of camp ya Mam suasananya lagi gak kondusif di rumah pertanyaan saya ADS saya usia 9 tahun nah sekarang nih saya perhatikan dia kalau pipis itu kayak dicicil gitu kan kalau pipis itu kan kebetulan dia laki-laki kalau pipis itu kan mancur ya nah harusnya itu masih lama karena banyak menurut saya tapi tiba-tiba dia stop kalau pipis itu kan kalau laki-laki gampang ya kencang lama-lama pelan-pelan dan habis nah ini tiba-tiba dia stop aja ayo abiskan Mir abiskan ayo keluarin lagi masih ada gak ah gak ah gitu nah gimana caranya ya Ibu Mira supaya dia bisa menyelesaikan pipisnya itu sampai full sampai selesai gitu ngasih pengertiannya bagaimana dan caranya bagaimana terima kasih Ibu Mira baik bisa langsung ya Mama Kinsia boleh boleh langsung dijawab oke baik terima kasih Ibu Umi Emir ya jadi anak Ibu 9 tahun ya laki-laki jadi kencingnya sepertinya itu dicicil begitu ya sedikit jadi apa yang bisa dilakukan ya mungkin kalau saran dari saya ya yang bisa dilakukan ayo aja anaknya pada saat pipis itu seperti kita melakukan berhitung gitu ya jadi setelah hitungan ke 10 misalnya baru boleh keluar dari toilet jadi kalau misalnya memang masih ada yang tertahan masih ada yang tertahan nanti harapannya dia mau mengeluarkan jadi ayo ayo deh mau pipis ya keluar sedikit ayo bunda hitung ya sampai 10 ya 1 2 nah pelan-pelan kita misalnya 10 kelamaan ya 5 dulu kalau misalnya eh itu masih ada lagi kalau misalnya memang belum ya oke kita hargai dulu nanti dia misalnya lagi 15 menit pengen buang air lagi pada saat itu kita cobakan lagi jadi supaya dia apa namanya mau agak sedikit lama ya untuk kencingnya seperti itu karena takutnya kecenderungan dia ingin cepat-cepat ingin selesai yaudah keluar sedikit dia sudah merasa nyaman akhirnya selesai begitu kemudian satu lagi ya tadi mungkin dijelaskan ya kalau misalnya dia menahan atau mengeluarkan sedikit-sedikit kencingnya yang pertama bisa sakit di perutnya nanti kerasa sakit nih di perut bawahnya adik atau nanti bisa dijelaskan nanti bisa infeksi nah mungkin nanti bisa dicari gambar-gambar yang mudah dipahami kalau misalnya infeksi apa yang terjadi sakit nanti pada saat kencingnya nah mungkin dibantu dengan menggunakan alat visual apa namanya media visual gitu ya jadi jelaskan efek atau dampak kalau misalnya dia menahan atau mencicil kencingnya seperti itu ya mungkin ibu yang paham ini anaknya minum banyak tapi kok kencingnya sedikit-sedikit atau memang oh ini lagi minumnya sedikit wajar kencingnya sedikit itu kan ibu yang paham ya apakah itu benar-benar anaknya mencicil atau memang segitu ya seperti langkah awal yang bisa ibu lakukan itu seperti tadi ya ajak coba anaknya berhitung hitungan disesuaikan ya dengan kemampuan anak untuk bergiat diri dulu kalau memang ada yang mau keluar biarkan dia keluar lagi kalau misalnya belum ada kita hargai oh anak tidak mau tapi kita amati lagi berapa jamnya tapi ibu kalau terus-terusan seperti itu ya anak ya terus-terusan seperti itu silakan nanti diperiksakan ke dokter anak takutnya memang ada infeksi sehingga ada sensasi pengen kencing tapi hanya keluar sedikit-sedikit takutnya itu terjadi infeksi saluran kencing sehingga anak itu sensasi kencingnya kayak tadi dia pengennya sedikit-sedikit ya mungkin langkah awal bisa seperti itu yang dilakukan semudahan bisa membantu ya ibu 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 Mira boleh tambah satu lagi pertanyaan saya oke jadi gini ibu Mira anak saya ini kan masih proses toilet training jadi setiap setengah jam satu jam itu saya pipiskan ke belakang nah kendalanya kan dia belum bisa bicara tapi dia juga tidak menunjukkan gestur kalau dia mau pipis gitu ibu Mira jadi saya selalu konsisten gitu selalu bilang pipis ya tidak pipis di pampers pipis di kamar mandi gitu emir kalau pipis ngomong ya tunjuk depan kalau mau tunjuk belakang gitu nah tapi belum tuh bu belum kelihatan kalau dia mau menunjuk atau dia kelihatan jepit-jepit itu belum ada bagaimana ya bu mungkin ibu ada tips yang lain yang bisa saya terapkan untuk emir terima kasih ibu baik terima kasih ibu ini emir ya ini masih sedang proses toilet training jadi mengajarkan jadi yang ibu lakukan itu sebenarnya sudah bagus jadi merutinkan mungkin nanti diperhatikan ibu waktu waktu untuk merutinkan tersebut kalau misalnya ternyata satu jam anak emirnya masih belum mau mungkin diperpanjang sedikit waktunya misalnya satu setengah jam baru kita ajak kembali ya nah ini kan masih tahap belajar ya bu jadi tidak serta-merta atau tidak langsung anak itu akan paham kalau dia pengen buang air kecil dia akan menunjuk depan jadi tidak apa namanya tidak langsung dia akan seperti itu kalau boleh tahu sudah berapa lama ya bu ini diajarkan karena memang itu suatu proses jadi jangan nanti ibu minta satu minggu langsung sudah bisa mungkin tidak iya ibu sudah sekitar empat bulanan oke sudah empat bulan ya cukup lama kalau misalnya itu masih ngompol ya berarti ya bu iya kalau saya tidak pakai pampers itu ngompol jadi saya tetap masih saya pakai pampers jadi memang saya bawa ke kamar mandi untuk dilepasin memang belum saya lepas full pakai celana aja ibu masih saya pakai pampers oke ya baik ya terima kasih ya ibu kuni ya sudah cukup lama memang kalau misalnya empat bulan ya rutinitas tersebut tadi yang pertama ya bisa ibu lakukan kayak tadi mungkin waktunya ya dijarangkan kemudian bisa ibu lihat karena masih menggunakan diapers apakah diantara jendela tersebut dia kosong atau sudah terisi misalnya kayak gini sekarang ibu ajak ke toilet seperti itu oh ternyata dia tidak mau buang air kita lihat oh satu jamnya lagi atau satu setengah jamnya lagi kita lihat oh ternyata dia persen masih kosong berarti belum ajak ayo ke mandi tapi ternyata oh dia persen sudah isi berarti lihat rentangnya oh ternyata rentangnya adalah satu jam misalnya jadi satu jam lagi ditawarkan terus seperti itu untuk dia mampu menunjuk ya seperti yang saya sampaikan tadi dia tidak akan langsung setempatah bisa seperti itu ibu bisa mencontohkan emir umi mau ke toilet nih jadi umi tunjuk bagian depan ayo sini diajak anak ke toilet ya atau mungkin nanti abinya bisa dimintakan seperti itu ya jadi abinya mau ke toilet jadi diajak ke toilet oh itu maksudnya jadi biar tergambarkan oh yang dimaksud sama umi tunjuk depan itu tujuannya untuk ini seperti itu mungkin yang bisa dilakukan ya ibu umi mudah-mudahan bisa membangun ya makasih banyak ibu Mira ya jangan lupa untuk di apa namanya diajarkan secara nyata saya role model begitu ya tetap semangat ya semangat makasih tetap semangat saya yakin nanti suatu saat pasti akan bisa ya bismillah saya kembalikan ke Mama Kim Si terima kasih umi Emir selanjutnya saya akan beralih ke room chat ini ada yang bertanya dari Bunda Sasi Kirana izin bertanya Bu Mira adik saya berusia 12 tahun dan sudah menstruasi jika jika mens memakai pembalut yang berbentuk celana yang ingin saya tanyakan bolehkah pembalut itu dipakai kembali setelah 4 jam karena belum terkena darah itu di apa namanya diobservasi pada saat anak tidak buang air kecil terima kasih saya langsung jawab untuk masalah penggantian pembalut memang idealnya kita mengatakan 4 jam kenapa itu untuk pembalut yang sudah terisi jadi jangan sampai sudah terisi lama kalau misalnya kita menstruasi kan darah itu dia secara kontinu keluar jadi 4 jam itu sebaiknya dia diganti beda cerita kalau misalnya ternyata masih bersih yang penting misalnya anak buang air kecil ternyata masih bersih tidak ada darah sama sekali setelah buang air kecil jangan lupa dibersihkan dari depan ke belakang dikeringkan baru dipakai kembali dengan catatan pembalut tersebut masih bersih jadi belum ada darah misalnya masih sudah berisi darah itu sudah menjadi tempat berkembang biaknya bakterinya dikhawatirkan itu juga akan bisa menimbulkan infeksi seperti itu jadi yang jadi kita patokannya itu adalah darah apakah sudah ada atau tidak di apa namanya di pembalut di pecelana itu baik mungkin sudah jelas ya dari Bunda Sasi Kirana apabila sudah jelas mungkin saya akan beralih ke Bunda Dewi Jawa Tengah untuk menyampaikan pertanyaannya kami persilahkan Bunda Dewi baik terima kasih maaf saya on cam lagi ngelonin kamarnya harus gelap gini Bu ini soal pipis lagi ya anak saya itu sekarang usianya kan 4 tahun saya mulai toilet training itu di usia 2 tahun dan usia 3 tahun dia udah full lepas pemper semua bahkan kalau kita perjalanan jauh mudik itu dia sudah bisa menahan misalkan bilang pipis pipih pipih misalnya gitu ya saya bilang tunggu ya kita tunggu rest area dia faham harus menahan pipis atau BAB-nya gitu cuman kalau saya lihat kok jadi kalau misalkan salah satu bentuk protesnya dia itu yaitu dengan dia pipis di celana misalkan atau protes atau gak nyaman misalkan papahnya keluar kota selama satu minggu gak pulang-pulang nah dia itu akan berkali-kali itu ngompol seakan dia protes kok papah gak pulang-pulang atau misalkan di sekolah bila ada orang baru atau misalkan mahasiswa PKL seperti itu dan saya gak ngasih tahu dia bahwa nanti di sekolah ada orang baru nah nanti pasti pada misalkan satu minggu dalam satu hari itu ada tiba-tiba kok dia celananya apa pipis di celana gitu tapi kalau misalkan tidak ada orang baru ya dia biasa aja sama bundanya seperti itu kalau diajakin pipis mau pipis dia bilang iya atau enggak dia kasih kode ke gurunya gitu itu gimana ya untuk Nyasati bahwa protesnya itu sebaiknya jangan seperti itu gitu bunda baik saya langsung jawab ya memikirkan si ya dari Ibu Dewi di Jawa Tengah ya saya apresiasi ya Ibu ya jadi anaknya sudah bisa tolet training di usia tiga tahun ya bahkan sudah lepas di atas kenapa nih di usia empat tahun lagi apa namanya jadi sering ngompol lagi salah satu kalau pada anak salah satu apa ya salah satu bentuk stresnya itu adalah kemunduran dari kemampuan si anak jadi anak itu dia bisa saja kayak tadi mungkin papanya sedang keluar kota dia stres dia protes dia enggak suka dengan situasi itu dia bukannya dengan sejajar memang ada fasilnya kalau anak tersebut yang mengalami stres dia akan mengalami suatu kemunduran atau mengalami suatu apa ya perubahan dari perkembangan yang sudah dia lakukan bagaimana saya tadi jelas sekali bahwa ada orang asing dia enggak suka dia mungkin tidak mengatakan dia enggak suka dia tidak mengatakan dia tidak menunjukkan tanda-tanda misalnya dia stres tapi itu salah satu yang bisa kita lihat kok dia mundur lagi sudah lepas di atas tapi kok jadi sering ngompol lagi kalau ketemu orang baru tapi kalau dengan ibu dia biasa aja ayo pipis nah itu adalah salah satu bentuk dari mekanisme stresnya si anak apa yang bisa ibu lakukan ayo ajak anaknya cerita jelaskan adik enggak suka ya sama ini adik enggak suka ya situasi ini adik mau tidak nyaman ya dengan mungkin dengan orang lain atau bagaimana kalau misalnya tidak nyaman adik bisa bilang sama ibu adik bisa bilang sama benda jadi minta dia untuk bercerita kalau misalnya jadi jelaskan kalau adik misalnya ngompol lagi kan telanannya basah adik jadi enggak nyaman jadi enggak enak jadi kalau misalnya memang merasa enggak suka jadi bilang minta dia bilang kepada ibu atau ibu yang bertanya kepada anak tersebut karena itu adalah salah satu memang bentuk apa ya mekanisme stresnya dia bahwa dia tidak suka dengan situasi tersebut padahal dia sebenarnya sudah mencapai di tahap itu di tahap mampu untuk melakukan toileting sendiri oke seperti itu ibu Dewi semoga bisa membantu silahkan nanti bisa diajak komunikasi anak ibu jadi diminta apa namanya terbuka apakah benar-benar dia memang tidak suka dengan situasi tersebut terima kasih saya kembalikan ke mama Kim Si baik terima kasih ibu Dewi atas pertanyaannya mungkin sudah jelas ya ibu jadi dari saran dari nurse Nira tadi untuk lebih berkomunikasi dan lebih memaknai emosi dari anak untuk disampaikan karena tadi itu adalah ternyata cara penyampaian emosi dari anak ternyata ada yang bersikap dengan seperti itu dengan ngompol terima kasih untuk selanjutnya saya persilahkan kepada bunda Meta Melani kepada bunda Meta kami persilahkan hai saya mau tanya sorry ini mungkin banyaknya masalah toilet training saya punya anak laki-laki itu sekarang usia 6 tahun kalau masalah toilet training semua orang pasti akan struggle apalagi anak cowok untuk berjuang ini dan kebetulan sebenarnya kita sudah setahun lebih ini masih struggle juga dalam artian memang kalau ada saran dari parents yang lain itu kita kalau mau toilet training itu harus no diapers for 24 hours dibilang gitu jadi kalau bisa jangan pakai diapers 24 jam untuk mengajar anak ini lebih sensitif dan peka ini sharing aja soalnya aku juga dapat sharing dari yang lain nah tapi pertanyaanku adalah kita juga struggle pasti adalah eksiden atau apa gitu kan karena kadang mereka jawabnya enggak 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 gitu loh tapi memang harus dibawa ke toilet lah gitu nah aku mau tanya nih apakah anak down sindrom ini kulitnya tuh nah di usia dia yang 6 tahun ini aku baru sadar dia mulai kering dalam artian mulai kakinya tuh mulai pecah-pecah terus kuku kakinya tuh kayaknya enggak enggak cakep gitu loh dibandingin anak normal kali ya jadi mulai kayak liput-liput di kuku kakinya nah dan kulitnya mulai kering-kering gitu nah apakah memang dulu memang sih kalau masih bayi kita masih oh masih newborn kan mikirnya masih mau beli yang bermerak gitu loh sabun mandinya gitu kan kayak mustella atau set-up pills gitu kan sekarang udah mikirnya ah udah gede deh enggak perlu gitu kan nah jadi apakah memang anak ini harus dipakai dengan sabun hutsus seperti itu enggak ya ya maksudnya saya pengen tahu gitu kalau memang harus balik itu kan jadi memang kira-kira brand apa ya karena saya udah mulai lihat kulitnya tuh kok kayak deket sini tuh mulai agak kering gitu di bagian set tertentu tuh udah mulai agak kering walaupun memang salahnya udah gak pernah pakai lotion gitu abis mandi karena kan kita pikir baby ini kan biasanya lembab-lembab aja kulitnya kan nah sekarang udah gak baby maksudnya udah 6 tahun udah mulai menunjukkan tanda-tanda kulit kering terus kaki-kakinya tuh mulai kelopak-kelopak kayak ganti kulit gitu terus kuku kakinya juga gak maksimal nah boleh gak saran kira-kira apakah memang kita harus memulaikan karena kan mikirnya ah udah ah sayang duit mahal gitu kan apalagi istilahnya ini bukan anaknya satu gitu udah mulai tiga nih gitu kan karena dia anak pertama gitu kan jadi apakah memang ada sabun khusus sebaiknya memang kita lakukan diberikan untuk anak kita yang spesial ini gitu thank you baik terima kasih Bunda Meta saya langsung jawab ya Mama Kinsi memang ya Bu ya kalau misalnya jadi orang tua itu serba dilema ya di satu sisi memang kita pengen apa sih yang terbaik tapi di sisi lain kita masih juga punya kebutuhan untuk anak-anak yang lain jadi supaya semua kebutuhan anak-anak tercinta kita itu bisa terpenuhi kalau melihat dari kasus anak ibu saya tidak bisa saya tidak bisa menyebutkan merek harus menggunakan merek KBG saya tidak di-endorse ya Bu ya jadi tidak saya menyebutkan merek ini tapi ibu yang tadi ibu sudah menyampaikan sendiri ibu yang sudah mengetahui kondisi anak ibu ya anak istimewa ibu coba dimulai secara perlahan ibu kayak tadi ibu mengatakan bahwa sudah tidak pernah pakai lotion coba deh dipakaikan lotion yang lotion baby kayaknya banyak ya jenisnya ada yang biasa aja gitu ya maksudnya gak usah yang high end yang mereknya mahal dicoba kalau misalnya memang selamanya tidak pernah menggunakan lotion coba digunakan lotion seperti itu kalau memang sudah rutin ternyata memang masih kondisinya kulitnya pecah-pecah kita khawatirkan memang kalau misalnya kita bicara pada anak-anak yang istimewa ini ya cuman mereka itu akan mengalami suatu penurunan kondisi kesehatan secara degeneratif artinya pasti nanti akan memiliki suatu masalah kondisi kesehatan yang tentunya berbeda dari anak lainnya saya tidak bisa memastikan apakah oh anak A pasti nanti akan mengalami kelainan kulit tidak bisa tapi itulah yang bisa kita observasi nah langkah awal mungkin seperti tadi kalau misalnya terasa kering dan pecah-pecah bisa menggunakan lotion itu kalau 6 tahun kan masih anak-anak jadi banyak kok kayaknya lotion yang biasa jadi untuk menjaga kelembapannya saja kalau misalnya memang sudah ibu lakukan dan itu masih ada bisa dikonsultasikan ke dokter kulit takutnya itu merupakan salah satu permasalahan kulit yang memang membutuhkan obat-obatan khusus begitu jadi supaya tidak kita biarkan takutnya itu mengelopak luka menjadi sumber masuknya bakteri yang menjadi infeksi supaya tidak seperti itu mungkin nanti dicobakan mandi besok pagi habis itu dicobain ya lotion adiknya aja nggak apa-apa ya bu ya mudah-mudahan bisa membantu ibu meta ya terima kasih terima kasih karena waktunya ini banyak sekali pertanyaan bagaimana kalau saya membacakan kemudian nurse Mira menjawab dengan cepat oke oke baik sekarang 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 saya akan membacakan pertanyaan ini dari ibu Delisa izin bertanya Bu Mira untuk ADS mulai belajar toilet training itu dari usia berapa tahun ya oke jadi kalau misalnya toilet training kita tidak bisa mematok ya kalau misalnya kita katakan anak untuk belajar toilet training itu sampai dia mulai bisa mengenali atau munculnya tanda-tanda untuk toilet training seperti memperlihatkan ketertarikan dengan penggunaan toilet orang tuanya ke toilet dia ngikutin ya itu salah satu tanda-tandanya ya kemudian dia sudah mulai teratur untuk buang airnya itu juga salah satu tanda kesiapan mulai toilet training ya kalau kita bicara anak itu berbeda bisa dia di usia 2 tahun ya bisa juga di belakang ataupun di awalnya yang penting dia menunjukkan tanda-tanda kesiapan seperti itu dan yang satu lagi yang penting adalah orang tuanya siap karena ini harus dilakukan secara konsisten tidak bisa ibu lakukan sekarang kemudian orang tuanya sibuk berhenti lagi lanjut lagi nggak bisa jadi orang tua harus siap kesiapan anak kesiapan orang tua baru bisa dilakukan toilet training seperti itu baik sangat jelas ya jadi dari kesiapan anaknya bukan berpatokan pada umur begitu Binda Delisa apakah sudah cukup penjelasan dari Ibu Mira kalau tidak ada feedback mungkin saya bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Bunda Ella Mamak Isti Assalamualaikum izin bertanya Bumira ADS saya usia 8 tahun sudah mulai membiasakan toilet training dari usia 4 tahun tidak pakai diabos tapi sampai sekarang malah jadi kebiasaan kalau saya tidak bawa ke toilet dia tetap buk di jelana kalau BAK-nya dia di toilet tapi tidak mau lepas jelana itu kenapa ya Bu bisa memberi saran atau tips oke baik jadi kalau yang saya tangkap berarti anak ibu mau ke toilet tapi tidak mau lepas jelana seperti itu jadi itu kembali lagi kenyamanan anaknya jadi kita kembali fokus untuk belajar toilet trainingnya kalau di menggunakan waktu ya kayak tadi mau 1 jam 1,5 jam dibuka celananya dan jangan lupa untuk ditunjukkan caranya ya buka celana duduk di toilet ini yang dilakukan ya jadi kalau misalnya memang dia apa namanya buk di celana itu hanya karena kenyamanannya dia saja jadi harus kembali lagi langkah-langkahnya ya dijelaskan efeknya kemudian dilakukan dicontohkan dilakukan secara konsisten terima kasih terima kasih untuk selanjutnya izin bertanya saya Ibu Rania ADS istia 13 bulan ketika bayi saya mengalami infeksi kulit di besar lalu beberapa bulan mengalami infeksi yang sama di kuku diakibatkan oleh jamur apakah memang ADS jenderung lebih jampang untuk infeksi kulit ya baik terima kasih Mama Kimsi jadi anak-anak istimewa kita itu memang lebih cenderung mengalami infeksi kenapa? karena berkaitan dengan imunitasnya kalau kita bicara dengan kaitan imunitas itu salah satu penyebabnya adalah memang karena saluran pencernaannya yang berbeda yang lebih pendek jadi penyerapan nutrisinya juga berbeda sehingga daya tahan tubuhnya juga menjadi lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak lainnya jadi sedikit saja kena jamur kemudian bakteri itu akan lebih mudah jadi terkena infeksi kamu memang terjadi infeksi yang berulang dan terus-menerus dengan tanda yang sama silahkan nanti ibu konsultasi ke doter kulit karena apa? takutnya itu terjadi resisten terhadap salah satu obatnya kalau sudah diberikan obat dan muncul lagi nah takutnya itu terjadi resisten ya jadi sekarang yang bisa ibu lakukan salah satunya tentu adalah menjaga kebersihan ya dipusar ya dibersihkan pada saat mandi kemudian jangan sampai nanti anak itu apa namanya sampai terlalu lembab ya bayunya berkeringat tetap dibiarkan jadi usahakan supaya sirkulasi udara di sekitar tubuh anak itu terjaga jadi meminimalkan tumbuhnya mikroorganisme yang ada di kulit anak seperti itu semakin silahkan baik terima kasih atas penjelasannya sudah sangat jelas banyak sekali sebenarnya mungkin yang ingin untuk bertanya namun keterbatasan waktu karena tidak terasa kita sudah melakukan webinar ini satu setengah jam dan semoga nanti ke depannya juga akan ada sesi-sesi berikutnya membahas yang lebih detail karena memang untuk kebersihan ini memang perlu untuk ada toilet training kemudian ada kebersihan area genital yang sebenarnya ingin saya tanyakan namun terkendala oleh waktu selesai itu saya kembalikan ke Mama Jordan tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada nurse Mira Puspita dan juga orang tua orang tua hebat yang pada malam hari ini masih tetap stay untuk belajar bersama dari saya juga mengucapkan terima kasih saya kembalikan lagi ke Mama Jordan baik terima kasih Mama Kingsley yang sudah membantu untuk menjadi host pada malam hari ini terima kasih juga untuk nurse Mira dan teman-teman dari Uni Pudayana saya selaku ketua PIS Kota sendiri mengucapkan terima kasih banyak kepada bunda-bunda yang sudah bergabung semoga webinar pada malam hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua dan tetap semangat dalam membersamai tunggu kembang ADS kita baik silahkan ditunggu kelanjutan webinar-webinar dari Sik Bali bisa dilihat di Instagram pikpotas Bali terima kasih untuk semua bunda-bunda saya tutup webinar malam hari ini sampai jumpa di webinar selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nurse Mira terima kasih terima kasih untuk ilmunya malam ini terima kasih mama Jinsi terima kasih izin pamit semuanya terima kasih selamat malam tetap semangat saya izin pamit ya di Bali terima kasih nurse baik terima kasih semuanya semoga ada kesempatan di lain waktu amin terima kasih terima kasih